Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Raffi Ahmad ajarkan Rafatar membela diri, tapi ingatkan tidak boleh memukul wanita. Presenter Raffi Ahmad ajarkan putra sulungnya, Rafatar Malik Ahmad yang belum lama ini ditonjok teman sekolah, agar bisa membela diri ketika terus-menerus dianiaya teman. Bukan mengajarkan anaknya untuk menjadi senang bertengkar, Rafi hanya ingin memastikan putranya tidak diintimidasi orang lain. Misal ada yang mukul, Rafatar harus bisa membela diri, kalau dia keterlaluan, dia pukulin Rafatar terus, kamu juga harus membela diri, kata Rafi dikutip dari YouTube FVP Trans 7. Kalau membalas pukulannya adalah cara yang terbaik, Rafatar harus lakukan itu. Yang penting kamu jangan sampai diintimidasi dan diinjek-injek sama orang, sambungnya. Walaupun mengajarkan putranya untuk berani bertindak, terlebih Rafatar sebenarnya juga bisa bela diri, Rafi tetap mengingatkan pentingnya menjaga sikap. Terlebih kepada lawan jenis, Rafi mengingatkan Rafatar agar tidak memukul perempuan. Kita juga kasih tahu, enggak boleh mukul duluan, apalagi kalau perempuan. Kalau perempuan, enggak boleh bales, ucap Rafi. Yang penting Rafatar enggak boleh mukul duluan, tutur Rafi saat mengingatkan Rafatar. Rafi juga memastikan bahwa dia akan menjadi orang tua yang bisa diandalkan oleh putranya, selama itu benar. Rafatar kalau ada apa-apa, tenang aja, ada papa, ujar Rafi. Selama Rafatar tidak salah, pasti papa akan belain. Jadi dia merasa orang tuanya ikut hadir, imbuhnya. Sebelumnya, dalam Youtube Ciki Citra Reski, Nagita Slavina menceritakan awal tahu putranya di tonjok teman sekolah. Ini baru banget kemarin, pertama kalinya terjadi insiden di sekolah, kata Nagita. Dapat email dari sekolah kayak gitu, aku langsung menangis, imbuh Nagita. Sambil menunjuk bagian pipi, Rafi mengatakan ada bekas biru usai di tonjok. Rafatar di tonjok, biru banget, kata Rafi. Saat mendengar kabar itu, Rafi berusaha merespons dengan bijak dan tak terlalu ikut campur karena hal itu terjadi di sekolah. Dia hanya berpesan pada putranya seandainya itu terulang kembali, Rafatar bisa bersikap tegas.